Intro Maraknya peredaran rokok berpita cukai palsu maupun tanpa pita cukai di kota Dumai menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk itu, petugas bedan cukai kota Dumai melakukan pengawasan dengan operasi pasar secara rutin di wilayah kerja dan pengawasan kota Dumai. Saat ini, tim operasi pasar KPPBJ TMPB Dumai sedang melakukan kegiatan operasi pasar yang diramu dengan edukasi, sosialisasi, dan pengecekan harga jual eceran atas hasil tembako berupa rokok serta penindakan apabila diduga adanya pelanggaran. Siang Pak, kita dari Biaya Juga ya Pak? Dari Biaya Juga ya Pak? Kita mau melakukan pemeriksaan terhadap rokok-rokok ya Pak? Ini surat tugas kita. Kita mau melakukan pemeriksaan harga jual eceran sekalian Pak. Bisa ditunjukkan di mana posisi rokok semua ya Pak? Pak, yang di pajang ini ya? Yang di pajang ini? Sekalian kami mau ngasih tau gimana cara... Masih 2 kilo Pak. Oke, kita periksa dulu ya Pak ya. Di sini Pak ada rokok *** atau segala macamnya? Di situ ya Pak, kembali. Di sini semuanya ya? Di sini semuanya. Di sini semua ya? Tiba di salah satu warung. Petugas memeriksa semua jenis rokok yang dijual oleh warung tersebut. Gudung ada di belakang Pak? Di sebelah. Bisa kita periksa? Gudangnya? Kita periksa di sebelah sini. Di mana? Bisa kita dipantau? Enggak, enggak. Itu ada di sebelah sini. Siang Mas, kita mau meriksa gudang rokoknya. Enggak, sama orang pokoknya aja Pak. Iya, di mana? Oh, bukan orang pokoknya? Oke. Sorry ya Pak ya. Ini dimasukkan ke dalam karung. Jadi kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap 2 karung ini. Karena sebelumnya modusnya dimasukkan ke dalam karung. Jadi rokok itu dimasukkan ke dalam karung. Bisa dibuka dulu Mas. Dibuka aja nanti. Bisa dibawa yang ini dua-dua, Mas. Ke depan sana. Oke, kita angkat ya. Untuk memastikannya, petugas pun memeriksa rokok tersebut. Dari petang baru. Oke, dari petang baru ya? Ada nomor kontak pemiliknya ya? Kita ada lagi orang termasuk. Nomor kontak memang ada nomor orang termasuk. Rokoknya kan lupa di dalam. Mas, soalnya ada nomor-nomor. Maksudnya bisa ikut sini Mas. Seperti kita sama-sama bisa bukanya. Cetakannya enggak jelas. Ini termasuk. Terhadap barang ini kita lakukan penindakan untuk penegahan. Karena barang ini tidak bisa dibuat. Merupakan perugian negara yang dilakukan. Apabila barang ini dijual, sebetul pasal untuk mencukai. Ini merupakan pidana. Kita telah melakukan penindakan di Toko Akbar. Hasil penegahan kita pada hari ini akan kita bawa langsung ke kantor KPBBC di Pemadea Padian B. Dumai. Petugas pun kembali melanjutkan operasi pasar ke daerah lainnya. Khusus kawasan bebas ya Pak ya. Berarti khusus kawasan bebas merupakan barang yang hanya bisa dipakai di kawasan bebas seperti Batam. Batam, ada Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Sekarang kasih tau nanti ini Pak. Saya jelasin gimana bedanya. Ini memang stok lama ya Pak? Lama banget Pak. Ini tarikh hari ini. Petugas kembali mendapati warung yang menjual rokok ilegal. Jadi rokok ini Pak namanya barang-barang saya kalau misalnya Pak. Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan pengertian dan penjelasan kepada pemilik warung mengenai rokok yang sesuai dengan aturan. Ini kan datang dari Dumai semua. Di pelabun-pelabun tikus itu. Maksudnya disitu ada intel dari demikrasi. Dua orang, dua orang kan ya itu. Dari pelabun tikus itu. Jadi gini, kita lakukan serok buti penendakannya Pak ya. Setelah barangnya ya. Pemasukan rokok. Selain juga rokok yang dalam negeri, juga ada rokok impor yang berasal dari luar negeri. Terutama kalau untuk wilayah Dumai adalah berasal dari Malaysia. Dari mana ini? Dari Malaysia, Kak. Berapa hari di sana? Di sana tiga hari aja. Kenapa sih Mbak kok harus diperiksa? Bu Era. Soalnya tadi di X-ray kita, kita lihat ada kayak anggur atau apa. Jadi kita mau memasukkan. Ini saya bawa buat olah-olah. Berapa kilo ini? Satu kilo aja. Bawa buat olah-olah, dimakan sendiri. Oh kelenkeng ya? Iya kelenkeng. Ada peraturan dari karantina. Kalau buah itu nggak boleh masuk ke. Saya cuma sedikit aja sih Mbak. Harus begitu ribetnya. Petugas mengantar penumpang menuju ruang karantina untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Beli di Malaysia Ibu ya? Iya. Tadi penumpang mengaku bahwa buah itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri sebagai olah-olah dari Malaysia. Peraturan yang ada di kami, buah segar yang dibawa masuk ke Indonesia harus disertai dengan surat pesehatan dari negara asal Ibu. Di mana di bandara sana nggak ada? Dan ini lewat-lewat aja langsung masuk. Biasanya kan juga langsung masuk-masuk aja. Nggak kenapa-napa kan? Tapi peraturan yang ada di kami seperti itu Ibu. Buah segar ini berpotensi untuk membawa hama penyakit tumbuhan yang belum ada di Indonesia Ibu. Terutama untuk lalat buah. Dan juga untuk belinya itu berpotensi membawa hama penyakit yang lain, bakteri atau tendawan Ibu. Penumpang merasa keberatan bila buahnya disita oleh petugas karantina. Masa sih Mbak kayak gini aja, nggak boleh cuma buat olah-olah sedikit aja. Sedikit aja nggak boleh Ibu. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Saya tahu Ibu buru-buru. Saya tahu ini oleh-oleh yang... Biasanya saya makan juga sehat, nggak kenapa-napa. Karena peraturan yang ada di kami memang mensyaratkan seperti itu dan tidak memperbolehkan kami untuk membebaskan buah yang Ibu penumpang tadi bawa sehingga terhadap buah tadi kita lakukan tindakan penahanan. Memang begitu peraturannya Ibu, kami hanya menjalankan peraturan yang ada. Yaudah deh, karena saya belinya udah mahal. Tak cobain aja lah. Silahkan Ibu, kalau Ibu mau. Karena kesal buah milik yang tidak bisa dibawa, penumpang pun memakan buah tersebut di ruang karantina. Itu diperbolehkan selagi masih di wilayah bandara. Jadi biasanya kepada penumpang kami persilahkan kalau memangnya ingin dikonsumsi di tempat, kami persilahkan dengan meninggalkan biji yang ada di buah tersebut untuk ditinggalkan. Seperti biasa, petugas Bia dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memeriksa seluruh penumpang yang datang dari luar negeri. nomor penumpang yang datang dari luar negeri. Pesifikanya harus dibayar. Pesifikanya harus dibayar. Pesifikanya juga ada alimiknya kan? Benar, ada kompetasinya. Ya, iya. Karena nomor namanya, penginisnya udah sejama 177, iya. Kan nggak ada dua tuh. Ya, tapi lain-lain. Senis lain. Iya. Tentu esmu satu negatif esifisien. Iya. Lain-lain. Bukan satu senis lain. Ini lebih besar. Ya, makanya. Ya, ini imposen diambil bulu, udah kumpul di kota. Dikurannya 500 USD. 500 USD? 500 USD. 500 USD. Tugas, mendapati seorang penumpang yang membawa barang dan melembih ketentuan pembawaan barang pribadi. Petugas pun mengarahkan penumpang peruang medan cukai terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Barusan ada penumpang datang dari Singapura yang bersangkutan membawa alat emission analyzer NH dan diesel smoke meter. Alat itu berfungsi untuk mengecek uji asap. Nah, karena ini adalah bukan penggunaan pribadi, maka kami arahkan untuk pembayaran pajaknya di kantor kami yang berada di area kargo Bandara Soekarno-Hatta. Ibu masih pakai sendiri itu maksudnya ibu mau ngasih contoh gitu ke orang lain gitu itu bisa tetap bayar pajak ibu, pajaknya di kantor bayarnya. Sekarang bayar di sini tidak bisa, tidak susah. Ya, di kantornya di mana? Di area kargo. Jadi barang titip di sini saya kasih surah esok hari bapak atau ibu atau yang dikuasakan itu bisa ngurusnya. Misalnya ibu sama bapak berhalangan hadir gitu. Silahkan ibu kuasakan ke orang lain. Itu bisa. Ya ibu ya, jadi kita proses dulu biar. Setelah diberi penjelasan kepada petugas, penumpang pun memahami aturan tersebut dan bersedia untuk melakukan pembayaran pajaknya. Silahkan ditambah dulu ibu. Apanya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini sama semua. Ini satu buat ibu, ini dibuat di barang, ini buat dokumen saya. Ya, jadi sekarang? Silahkan ditambah. Oh, tanda. Setelah selesai mengisi SBP atau surat bukti penindakan dari petugas, penumpang pun pergi meninggalkan ruang bedan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.